Intro Pemirsa Bupati Giyanyar Imade Mahayastra menyerahkan sejumlah bantuan bencana di 5 purai yang belum lama ini mengalami kerusakan akibat bencana. Total dana bantuan bencana yang diserahkan Bupati Mahayastra sebesar 1,45 miliar rupiah dan diterima bendesa adat desa setempat bersama Kepala Desa di Wantilan masing-masing Pura pada Kamis 25 Juni. Bantuan pertama sebesar 100 juta rupiah diserahkan untuk pembangunan Balai Pawedan di area Alpuro Masjati, desa Medahan yang roboh di Terjang Ombak bulan Mei lalu. Berdasarkan penuturan bendesa adat desa Medahan Iwayan Putrajaya, keberadaan Balai Pawedan di pinggir pantai masjati tersebut sangat vital. Balai Pawedan tersebut digunakan masyarakat yang melakukan rangkaian upacara melasti, melis, ataupun rangkaian ngaben yang prosesinya dilakukan di pantai. Balai Pawedan ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat Medahan, namun juga masyarakat desa lain seperti Beng, Tulikup, Giyanyar, dan yang lainnya, karena banyak masyarakat yang melakukan upacara keagamaan di pantai masjati. Bantuan kedua sebesar 500 juta rupiah diserahkan Bupati Mahayastra di Wantilan Pura Giri Jagadnate, desa Ketewel. Sejumlah bangunan di Pura ini mengalami kerusakan setelah diterjang angin ngelinus pada 22 Mei lalu. Bupati Mahayastra saat menyerahkan bantuan di semua tempat, selalu menegaskan pihaknya akan mengupayakan bantuan bencana bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Karena Giyanya rawan bencana, satu karena puting beliung, kedua kebakaran, ketiga tanah longsor itu rutin hampir tiap tahun, harus menyiapkan diri mengalokasikan anggaran, agar jangan sampai begitu bencana pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti sekarang ini kejadian cukup besar bisa cepat hitungan minggu, paling lambat satu bulan serentak cair. Bupati Mahayastra juga meminta agar visi misi desa disesuaikan dengan visi misi Pemkab, sehingga mudah bagi pihaknya untuk memberi bantuan, karena adanya keselarasan program pembangunan. Kurun waktu sebulan ini ada lima bencana. Satu itu di terhempasnya Balai Pianyan yang ada di Masyeti, dua amin puting beliung di sini, tiga kebakaran di emas, empat puro jebol di jasan, dan lima puting beliung di desa Puku. Jadi total kesemua itu kita mendulungkan anggaran sebesar 1,4,5 miliar. Khusus di Pura Poyogan Agung ini karena kena 2 pelengih dan 1 jempan, kita bantu 500 juta. Sementara itu Bendesa Adat Ketewel Iwayan Arisutama SH mengatakan, pembangunan sudah dilakukan sebelum bantuan diterima, karena di Pura Giri Jagatnate akan dilaksanakan upacara dalam waktu dekat. Jadi pembangunan harus segera tuntas, pihaknya mengaku ngebon dulu dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, karena bantuan bencana bisa direalisasikan dengan cepat. Bantuan dan urat yang Pak Upati terhadap desa Ketewel, dan tidak ada hitungan bulan, paling hitungan minggu, dana 500 juta bisa kair di desa di sini. Kominfo IKP Gianyar melaporkan.